Halo teman-teman, balik lagi di CryptoIn Oke teman-teman ya Pasar lagi bulis teman-teman Langsung saja kita masuk ke hotbit teman-teman ya Siba ngamuk teman-teman ya Dia menciptakan ATH baru teman-teman ya Atau harga tertinggi sepanjang masa Oke kita langsung saja teman-teman Wow, wow, wow Ngeri ya kalau kita lihat candlesticknya Siba Dia kemarin sempat break disini teman-teman ya Sempat down juga dan bertahan agak lama ya teman-teman Disini teman-teman ya kalau kita lihat disini Dia agak sideway teman-teman ya Bisa dilihat ini, ini, ini Sideway semua ini teman-teman ya Dan akhirnya dia pump disini Dan dia break sedikit disini Koreksi di merah sedikit ini Dan dia pump lagi dan dia pump lagi teman-teman Ada apa sih banyak teman-teman yang bilang Halo Banyak teman-teman yang bilang Kok Siba bisa pump Gini-gini, gini, gini, gini Jadi begini teman-teman ya Kenapa Siba bisa pump Saya sempat share di konten saya sebelumnya itu Banyak orang yang berpikir Oh mustahil, mustahil Siba ke 1 rupiah Mustahil Ada yang bilang Mustahil Siba bisa ke 1 dolar Memang teman-teman ya Kalau kita hitungannya secara volume Kita hitungnya secara supply teman-teman ya Ini apa ya teman-teman ya Sangat-sangat mustahil untuk dia bisa mencapai itu Tapi kebanyakan ya Kebanyakan teman-teman kita yang mencoba menganalisa Mereka lupa dengan setiap transaksi dan setiap transaksi NFT burn ya teman-teman Atau dibakar Oke teman-teman Bukan saya perjelas ya Jadi gini Siba kemarin itu menciptakan 10.000 NFT teman-teman ya 10.000 karakter NFT dan sudah terjual semuanya teman-teman Nah untuk merubah Untuk merubah nama NFT-nya aja teman-teman Harus melakukan pembakaran Sekitar 100.000 Siba 100.000 Koin Siba Bayangin itu NFT teman-teman Kalau berpindah tangan ya teman-teman Kalau dia berpindah tangan sampai ribuan kali teman-teman ya Dia terjadi transaksi perpindahan tangan secara drastis Contohnya satu karakter NFT itu berpindah tangan Berpindah tangan 500 lah 500 kali terjual atau gimana-gimana Itu akan sangat ngeri pembakarannya Dan bukan cuma itu teman-teman ya Kita balik ke Saya sudah siapin di Twitter teman-teman ya Untuk ya ini teman-teman ya Di Siba Burn Siba Burn ini akun resmi teman-teman ya Bukan akun lain-lain Jadi gini Di Siba Burn ini Dia selalu mengupdate Aktivitas Burnnya Siba Aktivitas pembakaran koin Siba Baik yang dibakar Ataupun ditransfer ke data wallet Atau wallet yang mati Apa sih wallet mati ini Ketika kita mengirim token atau coin ke wallet mati Coin ini akan otomatis terbakar teman-teman ya Otomatis terbakar atau otomatis hilang teman-teman ya Belum lagi kalau terjadi transaksi salah kirim Contoh kirim ke exchange ini Ternyata salah alamat kontraknya Itu hilang teman-teman gitu loh Jadi untuk harga kesitu itu Harga ke 1 dolar atau ke Atau ke 1 rupiah atau ke 100 rupiah itu gak mustahil teman-teman ya Kita lihat saja contoh teman-teman ya Lihat di Siba Burn ini di akunnya Coba lihat teman-teman ya Ini 11 menit yang lalu teman-teman Lihat Ini info jelas teman-teman ya Karena langsung dari etherscan teman-teman Jadi dia setiap menginfokan Pembakaran token Siba Dia selalu berdasarkan etherscan Etherscan ini gak bisa bohong teman-teman Karena disini tempat lewatnya koin Oke teman-teman Kayak ini 11 menit yang lalu Siba Membakar itu 3.704.601 lah Siba Itu koin itu Oh bukan bakar Tapi transfer di dead wallet Jadi kayaknya kalau transfer ke dead wallet ini Kayak gini teman-teman Kayak dia salah transfer Akhirnya hangus Hilang lah Next teman-teman Ini 27 menit yang lalu Ini 250 Koin Siba Memang kecil 250 Tapi kalau sering-sering kan jadi banyak teman-teman ya Oke Seperti ini 50 menit yang lalu ya teman-teman ya Dalam 24 jam terakhir Ada total 125.357.944 Siba token Dibakar dalam 36 transaksi Oke teman-teman ya Jadi Suplai Siba Semakin turun Semakin turun Makanya kemarin waktu Elon Musk Ngetweet Bahwa dia gak megang Siba Itu bisa jadi teman-teman ya Bisa jadi Karena apa Banyak yang bilang tanpa Elon Musk Tanpa Robin Hood Siba bisa grow up Bisa berkembang teman-teman Dia bisa berkembang karena apa Dia punya sistem pembakarannya sendiri teman-teman Nah 51 menit yang lalu Dia baru membakar juga Kan teman-teman 4.500.000 831.000 Jadi disini hampir tiap hari dia Membakar koin teman-teman Tiap hari ini juga 3.700.000 Ini transfer dari toilet Nah ini teman-teman ya 11 jutaan Jadi disini Disini jelas teman-teman ya Untuk Siba ini kenapa saya bilang prospek Ada yang bilang Bang sudah terlambat Enggak terlambat Enggak terlambat ambil Siba Di harga sekarang Kenapa teman-teman Yang penting Kita berpikir untuk investasi Kalau kamu mau tiktok Kalau kamu mau Scalping teman-teman ya Saya sarankan Di bitcoin teman-teman ya Kalau mau scalping di bitcoin Kalau mau tes Mau coba di scalping di Siba Silahkan Itu bebas teman-teman Yang pasti Untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman Yang bilang Wah gak mungkin gini 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 Gak mungkin ke satu Gak mungkin ke seratus Gak mungkin ke seribu Gak mungkin ke satu dolar Saya rasa itu mungkin teman-teman ya Mungkin Seperti ini Dia akan update Ini 4 jam lang lalu Ini semua Ini semua pembakaran teman-teman ya Ini semua pembakaran Ini semua burn token teman-teman ya Ini 7 juta Ditransfer ke toilet Kebanyakan ditransfer ke toilet ya Jadi begini teman-teman Jadi Jadi gini kesimpulannya teman-teman Kalau seandainya terjadi pembakaran terus teman-teman ya Kalau seandainya satu hari dia bakar Dia bakar sampai jutaan coin Kira-kira teman-teman dia naik gak? Pasti teman-teman Pasti Pasti naik teman-teman Tergantung kita Mental kita ya Tergantung mental kita Mau tahan Apa enggak gitu loh Jadi gini saya sarankan teman-teman Kalau menjual suatu token Kalau mau jual suatu coin itu teman-teman ya Jual itu Anda tentukan harga jual Oh saya contohnya gini Saya punya 1 juta siba nih Saya mau jual di harga 0,5 dolar Ya langsung pasang di harga itu teman-teman Ya sudah lupain Gitu loh teman-teman Jangan bilang Jangan tentukan Oh tahun depan saya harus jual Oh nanti aja 2 tahun depan baru saya jual Jangan teman-teman Bukan jangan dan jangan lakukan Maksudnya gini teman-teman Kalau kita tentukan masalah waktu Bisa jadi teman-teman Di 2 tahun kemudian itu siba Pas lagi anjloknya Gitu loh teman-teman Jadi saya sarankan Kalau untuk investasi Pasang harganya Oh tentukan harga Gitu loh Saya mau jual di harga 0,5 Udah selesai Langsung pasang Kan bisa teman-teman Pasang posisi duluan 0,5 Ketika harga 0,5 Dia terjual otomatis teman-teman Kan Kalau kita mau tentukan Aduh tahun depan deh Kalau tahun depan ya Takutnya panas Di perjalanan itu gatel Oh udah naik nih Jual lah Jual lah gitu loh Jadi proyeknya siba ini Selalu jelas teman-teman ya Selalu jelas Dan yang paling menarik Ya ini teman-teman Dia selalu dibakar teman-teman ya Dibakar Dibakar Ditransfer ke dead wallet Jadi untuk kemungkinan Dia ke 1 dolar Itu mungkin teman-teman ya Untuk ke 1 dolar itu Menurut saya Mungkin Memang terlalu jauh Saya berpikir seperti itu Tapi ini menurut saya Kalau Ini selalu terjadi Pembakaran-pembakaran Seperti ini Otomatis supplynya Akan berkurang teman-teman Kira-kira Itu aja teman-teman Buat Teman-teman yang mau Bertanya Atau mau apa Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Teman-teman Jika ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman Oke Terima kasih Hidup si Barmi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati